Gaknya enggak, Jess No Limit baru aja bikin tier list dan prediksi juara MPL. Saking gilanya, Jess No Limit bener-bener ngasih alasan dan perhitungan yang kuat banget guys. Jangan lupa subs dulu guys. Jadi beberapa waktu yang lalu, salah satu mantan pro player ternama di Indonesia yaitu Jess No Limit baru aja buka-bukaan terkait tier list dan prediksinya untuk tim mana yang bakal menang di MPL Season 13 kali ini. Jadi berdasarkan data yang ada di Season 13 ini, BTR sedang memimpin guys. Di bawahnya ada Onyx, Aura, dan RRQ. Jika kita melihat data sebelumnya, 66,7% tim yang memimpin di Regular Season akan menjadi juara di playoff. Tim yang berada di peringkat 5 besar pada saat Regular Season memiliki peluang juara sebesar 8,3% dan 16,7% peluang juara jika menempati posisi peringkat 2 di Regular Season. Untuk saat ini, karena kita masih di Week 6, kita belum bisa melihat siapa yang akan memimpin di akhir Regular Season. Jadi menurut aku berdasarkan data yang ada, kemungkinan yang akan memenangkan MPL Season 13 ini adalah BTR, Onyx, Aura, atau RRQ. Alasannya untuk BTR, karena BTR sedang memimpin di Regular Season. Alasannya untuk Onyx, karena Onyx adalah tim yang paling banyak mengjuari MPL Indonesia, yaitu sebanyak 5 kali di Season 3, Season 8, Season 10, 11, dan Juru 12. Pada saat ini, Onyx berada di peringkat 2 dan tidak menutup kemungkinan Onyx bisa menjadi pemimpin di akhir Regular Season ini. Untuk Aura, alasannya karena Aura merekrut nomor yang pernah menjadi juara dunia, yaitu Yawi yang menjuari M-Series Season 4. Dan juga kita bisa melihat sekarang Aura berada di peringkat 3 di Regular Season. Dan alasan untuk RRQ, RRQ adalah tim kedua yang paling sering menjuari MPL, yaitu sebanyak 4 kali di Season 2, 5, 6, dan 9. Jika keempat tim tersebut berhasil mempertahankan posisinya sampai akhir Regular Season, besar kemungkinannya salah satu dari mereka yang akan menjadi juara di MPL Indonesia Season 13. Hmm, menarik juga ya tier list dan prediksi juara dari Jess No Limit ini. Tapi gue juga pengen tanya balik ke kalian nih guys. Kalau menurut kalian, gimana nih? Emang tim mana sih yang paling berpotensi untuk jadi juara 1, juara 2, dan juara 3 di MPL Season 13 kali ini? Langsung aja kalian share prediksi kalian di komen guys. Tapi kalau mau top up diamond, gue cuma di saldo game. Udah gampang caranya, cepat prosesnya, super aman lagi. Saldo game ada di pin komen.